hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke anak-anak selamat pagi semuanya senang bertemu dengan kalian lagi walaupun melalui media daring atau internet apakah kalian tahu apa yang yang akan kita pelajari hari ini nah anak-anak untuk melanjutkan materi yang telah saya sampaikan kemarin melalui telepon untuk tidak lanjutnya perlu kalian ketahui pembelajaran bahasa asing atau bahasa Inggris ini khususnya sebenarnya belajar bahasa asing itu seperti halnya ketika kita masih kecil kita belajar bahasa bahara atau bahasa kalian masing-masing tanpa kita bahasa dari kita sudah bisa berkomunikasi menggunakan bahasa daerah kalian masing-masing seperti halnya orang Jawa ketika kita masih kecil keluarga kita tidak pernah mengajarkan pokok tidak pernah mengajarkan mu project dan dicuruh menghafal kanya apalagi karena apa bahasa itu adalah sebuah kebiasaan language jadi ketika kita terbiasa untuk mengucapkannya dengan partner maka kita akan terbiasa dan kita akan bisa lancar menggunakan bahasa asing tersebut mungkin hanya juga dengan keluarga kalian atau tetangga kalian yang pernah bekerja di luar negeri di negara asing dari Arab mungkin atau di negara Hongkong Taiwan maka ketika mereka pulang mereka pun pandai untuk berkomunikasi menggunakan bahasa asing karena mereka tidak terbiasa menggunakannya di tempat kerja mereka masing-masing nah ini perlu kalian ketahui anak-anak jadi mindset kita atau pola pikir kita bahasanya belajar bahasa inggris khususnya di sekolah ini adalah belajar bahasa bukan belajar apa itu bahasa jadi ekspresi yang telah kalian pelajari atau ungkapan tentang asing and understanding itu adalah ungkapan yang sebenarnya sering kita lakukan di lingkungan sekolah kita atau di lingkungan kalian masing-masing nah ketika kalian baca artikel yang kemarin saya sampaikan ke di Google form ketika kita berkomunikasi dengan temen dan temen-temen itu belum memahami apa yang kita sampaikan maka perulah kita mengecek ke bahaman mereka nah dalam bahasa inggris pun ada ungkapan-ungkapan tersebut seperti yang saya sampaikan kemarin yaitu namanya checking for understanding atau menanyakan pemahaman dan ungkapannya pun banyak sekali seperti hanya di bahasa kita bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau bahasa daerah Kalim masing-masing saya akun banyak ungkapan yang digunakan untuk menanyakan kepahaman terhadap temen atau orang lain nah contoh yang kemarin saya sampaikan yang pertama ada do you understand what I'm saying apakah kamu mengerti apa yang saya katakan nah anak-anak untuk lebih jelasnya kalian bisa melihat tayangan video berikut ini terima kasih kalau diperca sealingodannya 같i lumière ciriERE sudah mencuri customer Vorjara danatingannya apakah kamu mengerti apa yang saya katakan Oh hole selamat menikmati